salam salam sadis salam lemes lihat timnas kalah tapi semangat lah ya udah bagus market juga salam sideways ya banyak hal kita bahas nanti hari kita lihat semalam sempet dia agak drop ya 62 something terus juga balik lagi dia tadi daily agak mending dia nutup di 6 3,8 ya ya kita lihatlah ini dia hari ini udah tanggal 30 kan dia juga pasti pada nunggu posisi dia masih range disitu sideways dari 62 ke 64 posisi disitu ya mereka juga lihat ya karena udah monthly candle nutup besok pagi ya hari ini terakhir tanggal 30 juga next day nya tanggal 1 atau menjelang subuh tanggal 2 pagi itu yang ditunggu ya FED meeting FOMC sama interest rate decision nya jadi makanya market ya masih di ini tapi eh ada naik sedikit ya dia kalau kita lihat ini saya buat video market cap di 2 triliun koma 34 bilion naik 1 bilion kemarin 2,33 kan ini 2,34 volume juga naik ya volume lumayan naik 35,9 persen di 70,5 bilion ya kemarin 50 50-an bilion ya jadi dia ini cuma dominance naik lagi ke 53,4 kemarin di 53 gitu ya ini dia makanya semalam malam Alcoin juga agak sedikit terkoreksi lagi ya ini saya buat video posisi BTC di 63.638 ethereum di 3180 BNB 591 ya solana 136 XRP 51 sen koma 49 ya sama lah hampir sama kayak kemarin gitu pas dia buat video ya harga Alcoin tapi helium helium swing lumayan ya udah TP kemarin ya ada juga sedikit lah rezeki di helium ya sabar-sabar walaupun market gini 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 ya masih dapat rezeki dikit-dikit ya ya boleh lah hahaha akhirnya helium swingnya TP juga ya boleh kita lihat lah dan hari ini kita lihat coba economic calendar wah yen kemarin pas saya bahas naik 160 sekiranya nggak di intervene rupanya sempat di intervene habisnya buat video ya selang sejam itu itu yen sempat di intervene yang dari 160 drop ke 154, something tapi cepet dia ngebun 155 155 akhirnya nutup di 156 point something dan sama dengan kayak hari ini yen 156,78 ya kemarin sempat ke 160 akhirnya di intervene sempat drop ke 154,8 kalau nggak salah ya tapi cepet mantul di 155 155 akhirnya malam 156 dan nutup tadi pagi ya 156 nah untuk hari ini ya gold kemarin merah tipis ya finally hari ini hari ini salesnya bisa hijau kalau lihat eventnya ya gold bisa agak hijau tipis ya rasa tapi saya nggak trade kalau lihat dari event yang ada bisa aja efeknya ke ini karena kita lihat dari ini hari ini France keluar data GDP ya France CPI juga ya terus Jerman Italian GDP juga ya turun juga Jerman GDP juga tapi Jerman GDP ada kenaikan dikit ya Jerman GDP sebelumnya minus 0,3 ini dia forecast 0,1 berarti ada kenaikan dikit ya tapi itu nggak tahu patokannya kita lihat di jam 5 nanti itu CPI yes over yes nya untuk euro itu hitungan untuk euro jadi core CPI yes over yes nya itu drop itu ya yang sebelumnya 2,9 itu perkiraan 2,6 itu core ya yang yes over yes gitu eh close CPI untuk CPI index yes over yes nya nggak ada perubahan diperkirakan sebelumnya 2,4 ini forecast juga 2,4 oh nggak loh kalau dilihat dari ini nggak nggak hijau ya kalau dilihat dari data GDP sama CPI nya Europe ada perbaikan ini ya harusnya gold merah merah nih kalau dilihat dari ini yang jam 5 ya dia juga eh selain GDP CPI juga kan gdp nya juga ada kenaikan dikit kalau dilihat dari ini ya sebelumnya eh 0,1 forecast nya diperkirakan 0,2 ada kenaikan sedikit gitu ya untuk market euro ya jam 5 waktu amrik ini hitungannya ini datanya kan jam 5 pagi sore disini ya nah terus jam 8.30 itu juga gdp kanada ya kanada gdp nya kayaknya agak drop sebelumnya 0,6 dia 0,3 ini ya nah terus jam 9 baru yang amrik ya itu eh SMB komposite terus 945 Chicago PMI Chicago PMI ya ada kenaikan loh ya tapi CB consumer confidence agak drop dia eh kalau lihat overall dari data kayaknya ya Google bisa agak merah karena kelihatan agak ada perbaikan gitu kalau datanya ya agak dipoles agak lebih baik kelihatan gitu untuk malam ini gitu tapi ya mungkin gak terlalu gimana orang juga masih ini ya eh nunggu yang jelasnya besok sih semua pasti masih ini walaupun ini data-data keluar mungkin ya sedikit pergerakan nanti ini lagi kemungkinan sideways saya rasa market masih nunggu karena besok lebih penting eventnya ya memang hari ini eh Chicago PMI untuk market AMRIK lah overall besok gitu besok lebih besok banyak event penting dia ya data rilis ADP non-farm employment terus eh SMP Global US Manufacture ya dia PMI ya besok terus job job opening itu juga ini Crude oil inventory finalnya ya jam 2 Fed interest rate decision sama ini ya FOMC press conference pasti ya itu 2.30 waktu AMRIK ini yang close ya tiap ngomong ini dia waktu AMRIK gitu ya di sana siang ya Anda sesuaikan waktu Indo jam Indo ya tengah malam gitu ya tengah malam subuh udah Clude Indo besok udah masuk tanggal 2 itu dia FOMC press conference nah itu yang ditunggu juga ya tapi kali ini saya rasa akan ada kejutan Fed interest rate decision ya ya kita lihatlah ya mudah-mudahan ada udah akan ada pembalikan arah gitu ya kan itu yang kita harapkan gitu untuk crypto saya hari ini nggak trading juga biasanya kalau kondisi-kondisi gitu nutup monthly dengan ada event-event yang ditunggu ya untuk event besar mending nggak nggak trade gitu agak ini lebih beresiko sih gitu ya kalau yang udah tambah muatan udah sabar aja tunggu-tunggu pembalikan arah gitu ya untuk market hari ini nggak usah gimana nafsu tapi ya saya rasa lagi nggak nafsu juga semua mungkin kalau yang bad di bola kemarin pasti kalah kalau pada pegang Indonesia yakin sekali ya kalau saya pribadi kemarin saya nggak nggak bahas ini kita agak santai ya dengan market ini sedikit kita bahas inilah kejadian timnas sepak bola semalam ya mungkin ini agak masukan juga lah kemarin saya lihat berita-berita itu ya kan pada ini pakai nanya dukun lagi kan wah banyak saya lihat dukun-dukun wah Indonesia menang dia kocok-kocok kartu tarot lah atau yang lihat feng shui lah sintayong apa logam lah segala teori dia tapi gini overall ini analisa saya sebagai mantan penjudi bola lah ya istilah dulu saya sekarang udah nggak udah paubat dulu-dulu saya pertama kenal bola judi bola dari tahun 84-85 ya waktu itu di Indo belum berapa banyak orang ngerti bola gitu nonton karena pertama siaran sulit dulu kita nonton aja itu masih pakai para bola yang kayak kuali besar gitu ya itu pun beberapa orang berduit yang bisa pasang itu nah saya dulu lebih banyak nonton di rumah bandar gitu dulunya ya pertama kenal dari Piala Dunia Maradona ya kan di Napoli tim ini jadi sebenarnya kalau kita lihat dari semalam itu ya Indonesia masih di bawah level Uzbekistan sejujurnya semalam itu walaupun dengan saya lihat banyak kontroversi mereka komplain wasit ini itu ya kan overall walaupun wasit gak ini game itu dalam tekanan itu kalau smooth gamenya itu Uzbekistan bukan 2-0 udah berapa nol juga gitu kan tapi karena tim kita sudah bagus cukup bagus permainannya ya kan maka cuma jebol 2-0 ya kan walaupun ada 1 goal di anulir ya memang secara lihat ini VR nya kelihatan offside kok jadi kita lihat dari ini jadi sebenarnya eh hasil semalam kalah 0-2 itu kalau saya lihat saya pribadi dari pengalaman saya yang suka nonton bola saya menganalisa bola sebelum eh betting dulu ya dari pengalaman pengalaman lihat tim-tim mau yang dulu dari Liga Italia Premier League Bundesliga ya kan La Liga itu jadi itu performa Uzbekistan memang bagus sekali itu yang kita mau kalau bisa ke depan ya generasi Indonesia kalau bisa ini kan sekarang ini yang U23 ya next nya itu 2 tahun ke depan ini 2024 kalau bisa generasi next yang ikut ini nanti ya kalau bisa mulai sekarang itu dibina yang punya stamina kecepatan skill seperti Uzbek kalau kita pemain timnas Indo udah ada level sampai seperti Uzbek kita udah hebat bener percaya gitu tapi overall kita udah bagus sekali tim ini udah udah terbentuk gitu ya dan saya malah lebih yakin kita Indonesia akan masuk ke Olimpik saya yakin kita diurutan 3 gitu next nya Indonesia ketemu Iraq ya Iraq kalah sama Jepang ya Iraq kalah sama Jepang jadi ketemunya nanti tanggal 2 Mei kalau gak salah Iraq Indonesia justru saya yakin kali ini Indonesia menang kalau saya masih betting kali ini saya akan bet untuk Indonesia menang ya menang dari Iraq kalau dari saya lihat beberapa game permainan di Piala Asia ini saya yakin untuk kali nanti ketemu Iraq justru saya yakin tim kita bisa dari pola permainannya tapi kalau pola permainan semalam dengan cara main Uzbekistan kita masih dibawa jujur timnas kita masih dibawa mereka ya jadi justru kita kalau bisa mulai sekarang itu ya generasi-generasi itu untuk kedepannya harus di training sampai punya kemampuan gitu kalau bisa anak-anak muda sekarang ya mudah-mudahan anak-anak muda sekarang yang umur 16 17 15 kebawah gitu ya di bawah 20 yang ngeliat game ini usahakanlah kalian bisa segitu dengan training yang keras ya kan disiplin makanan nah Indonesia banyak atlet Indonesia stamina itu nggak bisa tahan lama karena faktor makanan kita itu harus dirubah Indonesia konsum karbo itu tinggi sekali gitu ya padahal kita harus lebih banyak protein mau jadi atlet itu protein ya kan protein dari dari daging dari ikan juga dari sayur-sayuran nabati ya kayak apukat gitu konsum yang banyak juga gitu ya jadi harus dapat yang gitu-gitu sayuran gua penting tapi kalau karbo-karbo ya sama gula yang tinggi itu hindari kalau mau jadi seorang atlet jadi ya nggak tahu lah Indonesia timnasnya gimana ya untuk ngatur pola makan atletnya dan atletnya juga harus disiplin Indonesia pedas gorengan minyak terus karbo tinggi itu sulit untuk membuat cetak atlet-atlet yang bagus gitu nah itu juga harus diperhatikan untuk genarsi ya mudah-mudahan siapa tahu kan dari ini subscriber Cuan Army ada anak-anak kalian yang di olahraga sepak bola coba kalian terapkan begitu ya btw untuk ini nanti saya masih yakin ya Indonesia masuk ke Olimpik di urutan 3 gitu kalau udah lihat ini akhirnya dia ketemu Irak saya yakin Indonesia bisa ngadepin Irak seperti ya ngadepin Jordania gitu saya lihat lebih kurang level Irak ama Jordania Arab hampir sama gitu ya mereka mereka juga masih dibawa agak dibawa Uzbekistan Uzbekistan udah lebih ini dari pengontrolan bola cepet cepet gesit terus juga kayak ini stamina mereka kayak bulldozer juga gitu ya jadi itu yang harus di training untuk generasi kedepan anak-anak Indonesia kalau bisa saja timnas kedepan mereka punya skill kayak anak-anak Uzbekistan wah saya yakin kedepan kita bisa lebih ini jadi juara malah saya yakin tapi untuk kali ini ya saya rasa belum siap gitu ya biarlah Uzbekistan nanti di final ini mungkin Jepang lah bisa kalahkan karena kalau dilihat dari skill speed dari saya lihat juga Jepang kalahkan Irak bagus sekali goalnya dari si Hosoya atau siapa namanya dua-dua goalnya bagus juga mereka punya speed juga dan mereka matang juga ya jadi itu juga persentasi kalau saya lihat Jepang ngadepin Uzbekistan ya 52% sama 48% 52% Jepang dia punya ini ya mungkin jadi bisa aja kebalikan juga kalau mereka nggak ini jadi tapi saya yakin dari segi kematangan saya lebih pegang Jepang gitu ya tapi untuk Indonesia Irak aku yakin kita masuk kita nanti nggak perlu mudah-mudahan lah ya nggak perlu lawan Nugia ya yang negara Afrika andai kata kita kalah lagi sama Irak tapi saya nggak ya karena kalau lihat dari ininya Indonesia bisa tundukkan Australia dengan Jordania ya permainannya saya lihat Irak Jordania lebih kurang sama gitu jadi aku yakin Indonesia mampu tundukkan tapi kalau kemarin semalam itu untuk ngembalagi Usbekistan kita masih agak di bawah mereka gitu ya jadi nggak perlu tanya-tanya dukun cukup dengan analisis dan ini saya yakin analisa saya dengan pengalaman saya lihat bola sebagai mantan penjudi bola dulu saya yakin Indonesia akan menang dari Irak kita akan duduk di posisi ketiga ya jadi kita saksikan tanggal 2 Mei dan juga lihat mungkin 2 Mei itu hari yang baik itu ya market akan berubah arah setelah keputusan nanti FOMC siapa tau banyak saya rasa akan banyak hal positif yang kita ini oke jadi santai aja dulu mari kita lihat besok pagi tutup candle-nya di mana berapa dan selanjutnya next day-nya lagi itu yang ditunggu-tunggu semua FOMC meeting sama interest rate decision oke jadi santai aja ya buat yang semalam begadang nonton bola udah nonton lemes kala istirahat aja dulu recovery mood-nya dulu ya dan ga usah cari kesalahan apalah wasit anulir goal-nya juga saya lihat memang ada sedikit outside kaki seperti inilah waktu Indonesia menang lawan Korea waktu adu penalty kan ada yang dianulir juga ya kan jadi kita fair aja gitu terus yang kartu merah juga ee secara kalo lihat dari wasit juga sebenarnya kalo kita lihat dari ini si Rido tapi Rido kakinya habis dia nendang bola itu dia ga tekuk dia ga ini malah kena agak wilayah vital si pemain usbe makanya dikasih kartu merah saya rasa itu alasannya jadi overall ya walaupun let's say wasitnya ya agak sedikit ini lah ya ee kurang adil kita bilang dalam ini dalam pelanggaran yang dibuat Usbekistan itu kalo saya lihat disitu tapi walaupun dia adil dalam segi bola itu pun kalo ee Indonesia termasuk udah lak beberapa kali ee tendangan mereka kena mistar gawang kan kalo ga kena mistar gawang udah udah jebol berapa gol juga seperti terakhir itu yang 02 itu buat saya bukan gol bunuh diri juga itu karena pantulan ya gitu mereka cepet maka saya bilang cepet begitu ini dia langsung ini seperti dia hampir buat gol kayak dia lawan ee Arab begitu kena mistar mantul dia sundul balik gol kemarin malah udah kena sempet ke mistar lagi tapi pantulan gitu itu di luar kontrol masuk gitu jadi itu bukan kesalahan si Arhan Pratama juga bola pantul sulit ditebak gitu ya kan jadi memang ya pengalaman lah saya sih udah puas banget liat ini kemajuan timnas kita dibawah pimpinan PSSI Erick Tohir sama Sintayong justru aku semangat liatnya aku optimis loh aku liat sekarang PSSI di tangan Erick Tohir dengan Sintayong aku optimis generasi ke depan timnas kita akan jauh lebih baik ya jadi kita super terus oke begitu aja eh pandangan saya sebagai eh selain kripto kita kena kripto sideway kita sebagai mantan penjudi bola aku yakin dan percaya timnas Indo masih punya peluang di tempat nomor tiga akan kalahkan Irak kalau kemarin kemarin saya gak komen Uzbekistan karena saya gak yakin juga jujur cuma saya takut komen takutnya saya di ini jadi tapi setelah saya liat total saya yakin yang untuk Irak kita akan menang malah saya yakin menang ada menang 2 bola bukan 1 bola gitu ya saya yakin oke jadi gak perlu tanya-tanya dukun kocok-kocok kartu ya kan kita ya malah kalah buat malu aja itu ya itu juga Tuhan marah sih pada nanya-nanya dukun yang logik aja liat analisa skill mereka ya kan kemampuan ya kan itu lebih make sense salam siario dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed Immanuel hallelujah hallelujah selesai selesai